Assalamualaikum mbak teman-teman semua ini sambungan video tentang yang kemarin ya yang tentang gigi rasio kemarin saya udah jelasin ya teman-teman, fungsi gigi rasio dianya penyalur tenaga juga posisi letak matanya dan cara untuk penggantiannya, nah sekarang kita hitung bareng-bareng nih ini rasionya standar dar-dar reking tanpa ada gantiannya ini jumlah matanya udah saya jelasin kan kemarin posisi gigi 1 yang mana 12, 16, ini as primer nih, yang nyambung ke coupling, ini as gear depan, yang nyambung ke roda, yang nyambung ke murd gear depan sekarang kita lihat reduksi aslinya standar reking ya jadi teman-teman bisa, kalau mau modifikasi silahkan dilihat data ini, tapi jangan lupa power, power mesin jangan sampai teman-teman modifikasi belum apa-apa udah lari ke gigi rasio cari aja dulu power power dulu aja besarin power udah gede rasio mau ngikutin prinsip saya kayak gitu power ini udah besar rasio pasti ngikut jangan power lu masih biasa aja udah ngotak-ngotak rasio yang ada malah nanti nggak efisien jadinya ya teman-teman untuk hitungan ini yang saya tulis di buku ini ini murni ya reduksi gigi artinya 1,2,3,4 standar dar-dar saya nggak masukin saya nggak masukin ngitung lewat primer sekunder termasuk final gear depan dan gear belakang termasuk mata rantai saya nggak masukin sebenarnya untuk nyari speed motor bisa dibaca lewat primer sekunder final gear mata rantai dan diameter band itu sedikit banyak bisa ketahuan tuh speednya cuman untuk saat ini saya bahas tok di gigi aja biar teman-teman jadi lebih fokus ke gigi rasio ya karena untuk hal yang tadi saya sebutin kalau saya jelasin lagi ngejelimet banget pusing lah liar saya ngejelasinnya ya teman-teman lihat ya disini saya udah tulisin angka nih biar nggak terlalu lama ya angka ini saya ambilnya dari sini nih dari gigi yang menyambung ke gear depan 34 dibagi 12 mungkin ada yang ngitungnya dari sini 12 bagi 34 atau 34 bagi 12 cuman untuk saat ini saya ambil 34 12 biar enak bilangannya soalnya kalau ngitung dari sini nanti ada 0 jadi kita hitung dari sini aja ya 2833 ini reduksinya reking yang awal gigi 1 segini 2 3 4 5 nah sekarang teman-teman dengan hitungan kayak gini bisa baca tuh apa ya bahasa gampangnya drop RPM bisa dilihat berapa sih RPM nya ini yang jatuh ketika teman-teman ngopor gigi ini basic nih kayak gini saya ingetin ke teman-teman ya terutama untuk yang awam atau pengguna hitungan kayak gini basic sebelum mau ngotak nanti gigi ratio ente harus kuasain nih hitung-hitungan kayak gini kalau hitung-hitungan ini ente udah kuasain ente baru bisa baca gigi ratio bisa tentuin gantinya harus berapa berapa karena nanti ketahuan dari kalau grafik persentase tiap drop-drop RPM nya ya untuk ngitung untuk ngebaca berapa apa persentase drop nya ini mau pakai apa nih mau pakai persentase apa mau pakai desimal kita pakai persentase aja ya biar gampang karena kalau pakai desimal juga bisa 0, 0, 0, 0, 0, apa selisihnya ini dihitung dengan satu-satu cuman saat ini saya pakai persentase aja deh jadi teman-teman gambarannya tuh lebih mudah oke sekarang kita hitung ya lihat gigi 1 segini kan 2833 gigi 2 segini 1875 kita lihat ya berapa sih drop RPM nya untuk cara ngitungnya cara hit cari-carinya gigi awal bukan ininya ininya yang dilihat 2833 kurangin ini nih ini gigi 2 gigi 2 bagi bagi balikin gigi awal sekarang kita lihat ya 2833 kurangi 1875 bagi 2833 segini hasilnya kali 100 kita ambil persentase kan biar gampang 33 33,8 33,8% paham ya untuk cara ngitungnya sekarang saya tulisin dulu yang lain ya biar gak kepanjangan saya ngitung ngitung untuk sambil bikin video aja gak kepanjangan ya teman-teman ini udah saya tulis ya persentasenya ini apa artinya saya pakai persentase kita anggap persentase ini di angka 10.000 deh 10.000 RPM jadi teman-teman tuh tiap ngoper gigi adanya di 10.000 RPM itu gak gambaran gampangnya makanya saya pakai persentase setiap 10.000 RPM teman-teman ngoper gigi dari gigi 1 ke gigi 2 ini artinya 33,8% ini ini yang hilang dari 10.000 RPM artinya teman-teman ketika dari gigi 1 masuk 10.000 RPM oper ke gigi 2 ini akan akan hilang 33,8% jadi dia akan drop dari 10.000 drop sekitar 3.300 tek ini akan hilang segini nih jadi ketika masuk ke gigi 2 jatuhnya RPM ada di angka sekitar 6.700an yang 3.300nya hilang ngedrop paham ya sampai sini nah dari gigi 2 ke gigi 3 di angka 10.000 misalnya ente ngoper dia akan drop 27% jadi hilang sekitar 2.700 jadi dari gigi 2 ke gigi 3 kira-kira adanya di 7.300 RPM nih dengan persentase ini teman-teman bisa lihat mana ini yang drop nya yang jauh sebenarnya untuk motor standar ya emang rata-rata rata-rata untuk motor daily dibilang jelek mah ya enggak ya namanya motor standar emang celong-celong artinya berjarak-berjarak nih teman-teman perhatikan tuh di gigi 5 dia berjarak-berjarak ada enggak enggak rapat lah enggak close giginya ya ini udah jelas ya teman-teman saya udah jelasin persentasenya teman-teman bisa hitung tuh berapa drop nya ini kalau jangan ditelan mentah-mentah maksudnya maksudnya jangan ditelan mentah-mentah datanya mah benar hitung-hitungannya cuman ini kan ini semua ini data-data drop gini tergantung di power power mesin juga contohnya gini deh motor yuk pas-pasan tenaganya suka ada yang ngeluh enggak gigi 5 nya ngedrop reking dari gigi 4 masuk ke 5 ngedrop kita hitung ya ini dari gigi 4 ke gigi 5 persentasenya 15% artinya kalau 10.000 RPM dia akan hilang sekitar 1.500 jadi teman-teman dari gigi 4 nih udah masuk 10.000 RPM oper ke 5 dia akan turun jatuhnya RPM ada posisinya di 8.500an RPM untuk motor power pas-pasan 8.500 RPM ketika masuk gigi 5 dia akan drop dia akan turun tapi kalau power motor ente besar meskipun ini persentasenya 15.9% dia enggak akan drop dia tetap nyambut karena powernya besar jadi bilangan kayak gini ini gambaran aja datanya aja semua kuncinya di power kadang rasio ini jauh-jauh ya teman-teman kalau praktek di lapangan kan enggak sama dengan data dalam arti apa yang saya bilang tadi di motor standar 5 nya standar air wrecking dia kadang ngedrop tapi di motor yang powerful powernya bagus 5 nya enggak ngedrop sebaliknya kita balikin kita pairin kita samain di motor sama-sama standar ya 5 nya ngedrop tapi yang satu motornya standar dar dar tapi gear belakangnya dibesarin contoh 15.37 kan gearnya dinaikin jadi 15.42 ini 5 nya 5 nya enggak akan jatuh kenapa? karena beban belakangnya di enteng cuman ini data standar aja jadi teman-teman bisa pelajarin lah bisa ngitung-ngitung lah saran saya jangan lupain power mesin ya paham ya teman-teman untuk video saat ini untuk presentasenya nanti video selanjutnya saya buatin lagi lebih dalam nanti kita bikin perbandingan gigi rasio res ya jadi teman-teman bisa paham ini segini dulu nih mudah-mudahan teman-teman paham dengan arti hitungan kayak gini nanti abis ini saya bikinin perbandingan gigi rasio yang lain jadi nanti kita bisa lihat perbandingannya kerapatannya atau berat-beratnya oke terima kasih ya teman-teman atas waktunya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati